ya Allah jahat banget sih lu gua udah baper duluan gua kira lu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to my channel Rian Zong jadi karena di apa tuh kawasan perumahan deket kontrakan aku nih lagi lockdown guys ceritanya lockdown tiga hari dari Jumat Sabtu Minggu karena Jumat itu tanggal merah jadi kan semua yang PT kan pada libur tuh dan Sabtu itu kan kalau Sabtu kalau disini tuh libur guys jadi semuanya libur jadi otomatis lockdown total dan nggak bisa keluar sama sekali karena di depan juga ada security jadi disitu gue bingung karena gue ada kewajiban harus upload minimal tiga kali dalam dua minggu ada hutanglah ke kalian buat konten-kontennya guys jadi kalau gue nggak upload tuh gue merasa bisa bersalah pada subscriber gue karena dia udah susah payah ngorbalin kau tanya buat subscribe channel Rianzo Oke jadi konten kali ini kontennya karena konten khusus dirumah mungkin gue akan coba hubungin mantan gua sekarang udah pukul pukul jam 24 atau 0017 udah malem banget sih tapi gue yakin dia belum tidur gimana ya respectnya setelah tiga tahun enggak ketemu karena gue merantau ke Cikarang perkenalkan dulu guys aku asli Palenbang Marta Pura Sumatera Selatan selama gue jalanin hubungan dulu gue cerita sedikit nih sebelum konten nih jadi dulu tuh gue sempet bukan sempet lagi emang udah pacaran pacaran kurang lebih lima bulan dari situ gue lima bulan pergi ke Cikarang buat merantau dari situ gue disitu tuh pulang-pulang udah diselingkuhin sama dia sakit nggak rasanya ini ini konten ini bukan lihatnya bales sih cuman mau lihat reaksinya ketika tiga tahun nggak ada kabar dan sekarang gue chat Oke daripada kelamaan kita mulai chat dia semoga balesnya cepat Oke konten diancung tanpa ada setting-settingan beris nggak jaman settingnya semuanya semuanya ntar dulu sebelumnya aku rekam layar nih biar kalian juga bisa lihat chatnya di samping sini kalau nggak eh ini background aku ini baju YouTube aku baju-baju ini udah ada sejak subscriber masih 100 jadi aku dulu tuh pengen banget jadi youtuber sampai bikin baju kayak gini padahal subscriber masih 100 itu juga yang subscribe temen-temen gue sendiri lupa langsung aja lah gue chat dulu disini gue namain Lisa mantan langsung to the point aku guys jadi kan dia ngechat Iya Rian katakan Rian Zong masa udah lupa sih katanya langsung to the point mentang udah bahagia karena mungkin dia juga udah bahagia sama orang baru orang yang lebih dari gue tentunya nggak lupa ada apa katanya ada apa katanya guys ada apa ini jawab apa ini jawab apa ya rindu mungkin ya lebih nggak sih nggak apa-apa lebih dikit sebenernya sih gimana ya agak malu sih ya aku tuh mau ngungkapinnya tuh ya rindu ya pasti adalah namanya juga pernah menjalin hubungan karena ya wajar guys ya wajar ya wajar wajar kalau rindu termasuk cepet dia ngeresponnya sih kalian kalau nggak percaya nih fotonya nih ada di sini nanti aku hampir di sini biar lebih jelas nih nomornya ntar aku nah ini fotonya di sini guys orangnya sih cukup asik sih kalau dulu kita pacaran eh tiga bulan putus eh lima bulan aku tadi lima bulan sampai tiga bulan ya lupa lah pokoknya kayak masih cinta-cinta monyet gitu tapi aku jalannya sih enak sih nggak tahu dia mau kesimpulannya karena apa ya wajar sih terus gimana gimana ya aduh konten gabut banget ya tapi mudah-mudahan sih dia masih ada perasaan sama aku aku yakin pasti dia masih masih ada perasaan dengan aku ya bukannya aku sombong guys ya gimana ya ya gitulah pokoknya kalau menurut kalian konten kayak gini asik nggak sih kalau semuanya konten-konten kayak gini asik eh aku mendak tolong dong komen di bawah ya dan kalau ada konten yang lebih asik lagi yang menurut kalian lebih asik dan lebih menghibur lagi komen juga di bawah Insya Allah aku baca bakal baca komentar dan bales komentar kalian karena kalian itu penyemangat aku ngerin ya iya tuh suruh siapa jauh-jauh katanya suruh siapa jauh-jauh ya suruh keuangan keluarga lah gabut gabut astagfirullahaladzim sedih sih guys kalau ngingetnya tuh gimana ya kalian pernah gak sih ngerasain suka-suka sama seseorang dan disitu kalian pas suka-sukanya itu kalian jaga hati kemudian tiba-tiba tuh terdengar kabar bahwa dia udah ada yang baru sakit nggak ya pasti sakit lah tapi balik lagi guys karena kalau menurut gua kalau kita nggak ngerasain sakit hati mungkin kita nggak bakal memperbaiki diri itu aja bukan hari itu gue ya oke lanjut diri doang Iya percaya yang udah sukses-sukses apaan ya Allah belum sukses kalau udah sukses nggak udah nikah iya ih sukses-sukses apa ya hatiku para mu namun kau masih sebetulnya agak alay sih catatan aku guys tapi nggak apa-apa lah guys ya karena alay itu balik lagi ke individu masing-masing kan yang penting menghibur kan ya kalau konten ini nggak menghibur mungkin aku bikin konten cukup satu kali ini aja tapi kalau menurut kalau punya bagus aku bakal bikin konten ke part-part berikutnya dan kalau kalian ada request-an lagi prank siapa lagi komen dibawah prank mantan prank bapak prank apalah yang buat menghibur kalian gitu loh yang penting kalian tuh seneng buat kalian yang baru gabung boleh dong tekan tombol subscribe di kanan subscribe dan nyalain loncengnya oke alah gumbang terus dikasih gumbang terus enggak kok astaga gue bilang kamu nggak rindu ya sama aku karanya enggak anjir sakit dua kali ini guys maaf ya kalau aku ngomongnya belepotan karena ini baru konten pertama aku bikin prank chat ya kalau nggak nyoba kan nggak tahu guys pokoknya lanjut sampai keterima nanti juga aku bakal skip-skip kok aku kasihin ke kalian tuh pasti yang menarik menurut aku ya kalau nggak menarik ya segit aja guys nggak apa-apa Alhamdulillah masih Astaga Astaga Oh kalian pernah ngerasain gak sih eh masih ada rasa sama mantan ya iyalah masih ada rasa rasa benci maksudnya pengen nampal gitu loh ya iyalah guys gimana ya aduh mantan itu bukan untuk dibenci ya aku salah ngomong tadi sorry mantan itu bukan untuk dibenci ya kalau pun dia udah nyakitin kita ya Alhamdulillah berarti kan bersyukurnya disini karena masih masih pacaran kamu udah di dibenci atau dipipu atau apalah itulah berharap buat sub indo by broth3rmax Astaga Astaga Menurut kalian menyakitnya sih Kalau apa ya Kayak mainin perasaan enggak ya Enggak lah ya Orang nanti juga aku itu bilang ke dia Bahwa ini cuma prank Semoga berhasil lah Dan walaupun aku ditolak Pasti juga aku tayangin kok Apapun yang penting menghibur Apa sih Yang mau ngenyerian Bukannya kamu juga Pake cewek disana Udah sih udah punya cewek Ya enggak apa-apa Yang penting gue Mau ngajak lu Menarik enggak sih konten kayak ini Bingung juga aku Kalau enggak menarik yaudah Aku berhenti sampai disini guys Menarik lah Bismillah lah Ini menarik enggak ya Menarik lah Bingung juga nih Langsung cepet balesnya Gila 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 Ini guys fotonya guys Duh fotonya juga di Ini enggak disutupin mukanya Cantik sih guys Karena setiap Setiap Kinsan Kau mahwah tuh Enggak ada yang ganteng Gantik semua Mengetik lama banget lagi Ini konten mau jadiin durasi berapa Kalau gini mah Terus kamu enggak ada perasaan Ini kesamb以及 tuned , Jadi Yangноз About Ford Buzz Head T Baby Of God Hindi Ba The cepet banget grade nya kemohon kemohon bales kemohon mikir nih mikir nih pasti mikir nih dilema dia guys aduh rambut ini belum sempet potong guys karena aku Senin sampai Jumat kerja malam bikin konten tengah malam ngedit pagi upload jam 7 itu aku upload sampai jam 8 jam 8 lu masuk kerja udah off kan ga boleh pegang hp pulang-pulang jam 5 pulang jam 5 mandi sholat ya gitu terus lah hidup tapi kan sementara ini lockdown jadi agak susah kontennya jadi aku bikin konten di rumah aduh baterai kamera udah mau habis tuh poin aja ya baterai juga udah mau habis nih ditolak diterima ya bodo amat lah yang penting tuh poin biar kalian tau juga ide nya ga bikin penasaran lagi gitu loh xd xd Terima kasih telah menonton 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 Ya Allah Jahat banget sih Gue udah Baper duluan Gue kira Lu kangen beneran Sama gue Gue kira Lu emang bener Masih ada rasa Sama gue Makanya Lu ngecat gue Ternyata Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.